Namun hal yang tak terduga mulai terjadi Di apartemennya, keluarga Murphy mendapatkan teror Dimana kucing peliharaannya dibunuh oleh seseorang Halo semua, kembali lagi bersama Fast Movie Di video kali ini, Fast Movie akan melanjutkan episode ketiga dari Serial Narcos Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya Saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu Dan linknya ada di deskripsi Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Saya Pablo Emilio Escobar Gaviria Murfi kemudian memberitahu Penya Tentang teror yang terjadi di apartemennya Penya kemudian melemparkan pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin bisa memencahkan masalah ini Hingga Murphy kemudian tersadar Bahwa datanya telah disalin oleh pihak bandara Saat setibanya di Kolombia Dan ternyata, orang bandara yang sempat menahan Murphy itu Adalah seorang mata-mata Pablo Escobar Namun Penya menegaskan Agar Murphy jangan sampai takut takkan teror ini Karena Penya berjanji Akan membelas perakuan ini Karena kucing ini juga termasuk ke dalam bagian DEA Scene kemudian berganti Saat ini, Pablo sedang bersama gundiknya yang bernama Valeria Veles Dia sendiri berprofesi sebagai seorang reporter Pablo mulai membicarakan tentang keinginannya Untuk terjun ke dalam dunia politik Valeria kemudian menyarankan Pablo Untuk bergabung ke dalam partai Dan melakukan kampanye yang wajar Untuk itu, Valeria memperkenalkan Pablo Dengan Fernando Duku Seorang pelobi Sekaligus pemimpin partai New Liberal Pablo kemudian menyuap Duku Sebesar 300 ribu dolar Agar Pablo bisa bergabung Dan mendapatkan dukungan dari partainya Duku kemudian melobi rekan partainya Yang saat ini menjabat sebagai menteri Duku mulai meyakinkannya Dengan memberikan data palsu Terkait sumber kekayaan yang Pablo miliki Hal ini agar Pablo bisa menggantikan Jairo Ortega Yang sebelumnya menjadi kandidat Bakal calon presiden dari partai New Liberal Sementara itu Kini kani yang bekerja di gereja Harus mendapat pengawalan ketat dari para kepolisian Dan seperti yang kalian lihat Seorang gerilyawan M19 yang bernama Elisa Bekerja di tempat yang sama Hal ini karena sang pendeta ini Juga seorang komunis Murphy dan Pena kemudian mendatangi Seorang polisi yang bernama Suarez Yang membayar polisi ini Untuk membantu mereka menangkap laku teror Yang dilakukan di apartemen agen Murphy Suarez kemudian menangkap pegawai bandara Yang sempat menahan agen Murphy Tempo hari lalu Mereka juga mengakui Telah menyalin dan memindai paspor agen Murphy Kepada seseorang yang bernama Poison Poison sendiri adalah pembunuh bayaran Dari Pablo Escobar Yang saat ini Ia akan ditugaskan untuk mengirim uang swap Ke rumah Fernando Ducu Lewat informannya Agen D.I.E. sendiri mengetahui Rencana Pablo Yang akan mereka lakukan saat ini Sehingga mereka mencoba Untuk menghadang Poison Di tengah jalan Namun Suarez yang seorang polisi ini Ternyata telah menjual informasi Kepada Pablo Dimana ia memboncorkan penyergapan Yang akan dilakukan oleh agen D.I.E. Kepada anak buahnya Pablo kemudian menyuruh Poison Untuk segera memutar jalan Agar tak masuk ke dalam perangkap Agen D.I.E. Sementara Murphy, Pena, dan Carillo Hanya bisa geleng-geleng kepala Karena Poison yang tak kunjung datang Lewat bantuan Valeria Pablo mulai mengkampanyekan dirinya Yang akan menjadi bakal calon presiden Columbia Sebagaimana para politisi Pablo menjanjikan hal-hal muluk Di hadapan para pendukungnya Dan yang pasti Uang suap tak terlupakan Setelah kejadian itu Istri Pablo yang hamil tua Mengalami kontraksi Sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit Gustavo terlihat menjunguh istri Pablo Yang tengah melahirkan Gustavo memberingatkan Agar Pablo tak usah ikut terjun Kedalam dunia politik Karena hal ini sangat berbahaya Bagi kelangsungan bisnisnya Belum sempat menjawab Dokter kemudian mengabarkan Bahwa istrinya berhasil melahirkan Bayi perempuan Mengetahui Pablo terjun ke dunia politik Kolega Pablo mulai khawatir Dengan langkah yang Pablo ambil Hal ini karena identitas mereka Cepat atau lambat pasti akan terbongkar Namun beda halnya dengan Pablo Di hadapan Carlos Pablo merasa yakin Jika ia terpilih menjadi presiden Para gembung narkoba akan dipastikan Mendapat kekebalan hukum dari konstitusi Pablo juga menambahkan Bahwa keinginan sebenarnya untuk menjadi presiden Untuk mencecahterakan masyarakat miskin di negaranya Di hari berikutnya Pablo mulai mengkampanyekan dirinya Dengan memilih kawasan masyarakat miskin Dia menempatkan posisinya Untuk berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah Dengan bertujuan melawan oligarkis Oligarkis sendiri adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya Setara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dan masyarakat Baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer Dengan strategi ini cukup membuat masyarakat Kolombia mengidolakan Pablo Layaknya Robin Hood Sementara Pablo sibuk berkampanye Bisnisnya kini ditangani oleh Carlos Dengan kinerjanya Produksi mereka meningkat 12% hanya dalam waktu 2 bulan Sedangkan Gacha dan Ochoa bersaudara Tak mau ambil pusing dan lebih memilih Untuk menerapkan sikap tunggu dan lihat Dan di pihak DIA Agen Pena berencana akan membuka Kedok Pablo Escobar Di hadapan para politisi Kolombia Tepatnya saat berlangsungnya Kongres Kolombia Sehingga Pablo akan mendapatkan rasa malu Yang akan membuatnya mengundurkan dirinya sendiri Namun sebelum itu Agen Murphy dan Pena memerlukan bukti Untuk itu ia mendatangi Suarez Untuk membeli informasi terkait rekam jejak Pablo Menjadi bandar narkoba Suarez memberitahukan Pada tahun 1976 Pablo pernah ditangkap atas tuduhan pengedaran Sehingga mereka mendatangi pihak kepolisian Yang bertanggung jawab menangani kasus ini Namun yang menjadi masalah Suarez berada di pihak keduanya Sehingga Pablo mengetahui Rencana Murphy dan Pena Untuk itu Pablo menurut anak buahnya Untuk membunuh orang-orang yang berkaitan Dengan pengarsipan kasusnya di masa lalu Dengan kejadian ini Maka Pena dan Murphy tersadar Untuk mencari bukti sendiri Tanpa perlu bantuan Suarez Mereka lalu mengambil fotografer Yang mengambil foto penangkapan Pablo Mereka akhirnya bisa mendapatkan selinan foto Bukti penangkapan Pablo Escobar tahun lalu DIA kemudian memberikan bukti ini Kepada Menteri Keadilan Kolombia Untuk mengungkap kedok Pablo Saat Kongres Kenegaraan dilaksanakan Saat musim pencoblosan Kandidat Partai New Liberal Mendapat suara mayoritas dari masyarakat Kolombia Yang mana kemungkinan kemenangan Pablo Sudah di depan mata Dengan kepercayaan diri inilah Pablo mendatangi Aula Kenegaraan Untuk mengikuti Kongres Pemilu Namun kepercayaan diri Pablo Mulai berubah Menjadi rasa malu yang mendalam Terutama saat Rodrigo Lara Menteri Keadilan Kolombia Membuka kedok Escobar Di depan anggota Kongres Hal ini tentu membuat Pablo Sangat marah Atas perlakuan Lara kepadanya Melalui jumpa pers Pablo bersama pengacaranya Mengugat Lara Atas tuduhan pencemaran nama baik Keberanian Lara Perlu diajumit jempol Rakyat juga melaporkan Para sindikat narkoba Yang bekerjasama dengan Pablo Dia mengungkapkan Hoa 6 dari 9 klub bola di Kolombia Dimiliki oleh para gembong narkoba Gajah dibaksa untuk menyerahkan Kepemilikan atas timnya Yang bernama The Millionaris Kepada Negara Para juga menarik izin penerbangan Atas 57 pesawat Melik Kocowa Dia bahkan juga Mendenda Pablo Atas impor ilegal Gajah dan unta Dari Afrika Dengan tindakan Satu pria pemberani ini Pablo menyadari Bahwa mimpinya Menjadi presiden Telah Sirna Semenjak itulah Rodrigo Lara Menjadi figur politik Terpenting di Kolombia Keberanian inilah Yang menjadi orang Yang paling dicari Di negaranya Dan demi keamanannya Lara dipindahkan Ke Cekoslovakia Yang dijadwalkan Pada 2 minggu ke depan Untuk itu Agen Murphy Menawarkan Agar Lara menggunakan Rompi selama Dalam perjalanan Namun sikap perhatian ini Tak dirispon dengan baik Lara merasa Bahwa Agen DIA Tak perlu ikut campur Untuk mengamankannya Karena yang yakin Kepolisian Kolombia Mampu melakukan tugas ini Di malam harinya Pablo yang tampak sedih Karena mimpinya pupus Dihibur oleh istrinya Dan Gustavo Gustavo menyarankan Agar Pablo lebih fokus Terhadap keluarga Dan bisnisnya saja Dan yang terpenting Meninggalkan mimpinya Menjadi presiden Namun setelah Pablo Dipermalukan di depan umum Tentunya Pablo Tak tinggal diam Di pagi harinya Ia mengatakan kepada publik Bahwa pelakuan Lara Dan koloninya Adalah kebohongan Pablo menegaskan Bahwa ia akan tetap maju Menjadi wakil rakyat Kolombia Dan tak akan pernah menyerah Untuk mewujudkan mimpi baiknya Demi kemajuan Bagi masyarakat miskin di Kolombia Namun di saat bersamaan Pablo menyuruh anak buahnya Untuk menghabisi Lara Saat dalam perjalanan Menuju Cekoslovakia Dan api Cekoslovakia Bersambung Dan api Cekoslovakia Dan api Cekoslovakia